Halo semua apa kabar, kita lanjut ke soal berikutnya disini ada sebuah bolok bermasa 2 kg meluncur pada bidang tatar yang licin dengan kecepatan 20 m per sekon bolok kemudian menumbuk sebuah pegas yang memiliki konstanta pegas 5000 Nm seperti pada gambar berikut berapa jauh pegas akan tertekan kita tulis dulu yang diketahui ada masa 2 kg kecepatan 20 m per sekon kemudian ada konstanta pegas ini besar sekali 5000 Nm yang ditanya adalah delta X berapa jauh pegas akan tertekan nah disini kita jawab jadi ada perubahan energi ya disini ada energi genetik kemudian nanti dia kesini berubah menjadi energi potensial ya ini energi potensial pegas nah kita langsung saja kerjakan jadi energi genetik akan berubah menjadi energi potensial ini potensial pegas ya jadi setengah mv kuadrat sama dengan setengah k dikali delta X kuadrat nah kita bisa eliminasi setengahnya kita bisa tulis lagi disini kita pindah ya kesini ya maka mnya kita masukkan tadi 2 kali 20 kuadrat sama dengan 5.000 ya delta X kuadrat 2 kali 400 sama dengan 5.000 delta X kuadrat ini 8.800 ya jadi sama dengan 5.000 delta X kuadrat kita bisa eliminasi lagi nolnya kalau pandi bagi 50 ya sama dengan delta X kuadrat oke kemudian kita kerjakan aja pandi bagi 50 itu nol lapan puluh saat lima puluh ya 30 nol ya enam titik abis jadi 0,16 ya sama dengan delta X kuadrat maka akar 0,16 sama dengan delta X 0,4 ya sama dengan delta X nah ini ya daftar jawab ya maka jawabannya adalah 0,4 meter terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe bila video ini membatas sampai jumpa dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dekat ya